Yang mewakili para guru honorel, kalau minta kesenjataannya untuk guru honorel, terus kemudian untuk urik-urung korang diperbaiki, agar kami sebagai pengajar tidak perlu memikirkan musiknya administrasi, dan kami fokus untuk mendidik anak didik kami. Bapak banyak mobil tanah yang berkeliaran pagi, siang, sore, malam, sampai banyak keluarga yang kecelakaan, Bapak tolong. Ini pemilih jadi debu, jadi pasir, banyak pasir, tolong banget ini Bapak. Bagaimana tangerang kabarnya? Di sini pada pilih nomor berapa nih buat gubernurnya? Oke, kita sekarang lagi ada di Kabupaten Nangerang bertanggung... ...menyampaikan ketitipan warga buat Pak Gubernur Andresomi dan Pak Gubernur. Kalau sekolah gratis bisa kita laksanakan, otomatis gurunya juga akan terangkat. Kedua, kita tidak akan sibungkan sekolah untuk urusan administrasi. Administrasi, administrasi urusan tata usaha, sudah ada pejabatnya di sana yang mengurusi. Guru-guru tugasnya membuat anak bisa baca tulis, anak bisa mengasah otak. Jadi ibu guru, insya Allah, nasib guru akan terus kita perbaiki, terus kita perbaiki, terus kita perbaiki, karena kita sedang berinvestasi di sumber daya manusia. Pembangunan luar biasa di wilayah kita, tapi dampak negatifnya juga lari ke kita. Kita tidak masalah, truknya lewat, tidak masalah, tapi tidak sampai bikin jalan kita rusak. Maka saya dengan Pak Rumi Maesal, Bupati, akan mengatur sebaik-baiknya. Atau mereka tetap bisa jalan, tapi tidak beruntungkan masyarakat. Kita bikin jam-jam tertentu yang mereka bisa jalan. Demikian, terima kasih Allah. Sudah, bro. Nomor berapa? Terima kasih, Kakak. Nomor berapa? Bagaian memucapkan, Hifnilai Raghmanillahir. Wah, 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 Allah, 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 Allah.